Pertanyaannya adalah dalam peringatan Hari Raya Idul Adha Apa pengorbanan sejati yang dilakukan oleh manusia kepada Tuhannya Kalau kita ingin menelusuri aspek historis bahwa Pengorbanan yang diabadikan dalam sejarah peradaban manusia itu Pengorbanan yang dilakukan oleh tiga orang manusia Dia adalah Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, dan Siti Hajar Pengorbanan yang dilakukan oleh tiga orang Yang hari ini oleh kita dikenal dengan Idul Adha Itu sejatinya adalah perjalanan laku manusia Yang itu karena dedikasi pengorbanannya Karena keteguhan dalam berkorbannya Sehingga diabadikan dalam Al-Quran Nabiullah Ibrahim, ketika lama tidak punya momongan Mendamba sekali ingin punya momongan Itu salah satu ikhtiarnya adalah bermunajat Dalam munajat yang tiada henti Nabiullah Ibrahim ingin Sekali bisa diberikan keturunan Bisa dianugerahi anak Dan doanya yang cukup masyur Yaitu Rabbi habli minas sholihin Ya Tuhanku Anugerahilah aku Dengan orang-orang yang sholih Apa yang menjadi munajatnya Nabiullah Ibrahim ini Pada akhirnya diijabah ala Allah Lahirlah seorang putra yang luar biasa istimewa Dia namanya Ismail Seorang anak yang tampan Cerdas Sehingga membuat kedua orang tuanya Cinta luar biasa Sayang luar biasa Penantian panjang Ingin punya momongan ini Pada akhirnya menemukan satu malam dalam mimpi Yang dalam mimpinya Agar beliau Nabiullah Ibrahim Untuk menyembelih Sang putra tercintanya Bagaimanakah perasaan Nabiullah Ibrahim Ketika diperintah oleh Allah Agar menyembelih putranya Padahal cintanya Rasa senangnya Tertuju luar biasa terhadap sosok putranya Yaitu Nabiullah Ismail Begitupun juga Bagaimanakah perasaan ibunya Siti Hajar Yang sekian lama mendamba Agar bisa punya keturunan Dan akhirnya juga diijabah oleh Allah Dan Sang ibunda yang telah Mengandung sekaligus melahirkan Bagaimanakah perasaannya Ketika Ada perintah dari Allah Agar senantiasa Nabiullah Ismail disembelih Dan bagaimana juga perasaannya Nabiullah Ismail Yang ketika dikasih informasi Oleh bapaknya Bahwa mendapat perintah dari Allah Untuk menyembelihnya Kalau kita melihat Inilah sejatinya Totalitas pengorbanan Yang pada akhirnya Diabadikan dalam Al-Quran Bahwa Pengorbanan itu adalah Menyuguhkan Apa yang kita miliki Secara totalitas Untuk dikorbankan Orang kalau punya ilmu Dia korbankan ilmunya Orang kalau punya harta Dia korbankan hartanya Orang kalau punya tenaga Dia korbankan tenaganya Dan ada lagi puncak itu semua Yaitu nyawanya Nah ketika ada seseorang Yang dia berani semata-mata Karena teguh Atas perintah Allah Untuk mengorbankan nyawanya Inilah puncak dari sebuah Totalitas pengorbanan Dan itu dilakukan Oleh tiga sosok manusia Dia adalah Nabiullah Ibrahim Yang dia rela melepaskan Cinta kasih kepada putranya Yang sudah lama didambanya Harus ia relakan Semata-mata lebih Karena patuh Dan menghamba kepada Tuhannya Dia siap untuk menyembelih putranya Dengan tangannya sendiri Sang ibunda yang lama Juga mendamba Agar punya momongan Dan oleh Allah Dianugerahi momongan Dan ternyata Dia juga semata-mata Hanya Totalitas menghamba Kepada Tuhannya Ikhlas ridho Agar Ismail juga Dipersilakan untuk disembelih Begitupun juga Sosok Nabiullah Ismail Yang ketika diajak Dialog oleh sang bapaknya Atas perintah Allah Agar menyembelihnya Ternyata sang anak ini Juga luar biasa Dia menyuguhkan Satu kepatuhan Yang luar biasa Semata-mata Demi karena Menghamba kepada Tuhannya Tidak ada Sejarah pengorbanan Yang sehebat Seh dasat Yang pernah dilakukan Oleh tiga manusia ini Yang sehingga oleh Al-Quran Diabadikan Dalam Peristiwa namanya Aydul Adha Spirit yang ingin kita Ambil dari Perjalanan ini Dari sejarah ini Dari kisah ini Yang pertama Bahwa sejatinya Pengorbanan Totalitas itu Adalah Apa saya Yang kita miliki Kita bersedia Untuk kita Suguhkan Kita korbankan Semata-mata Karena Allah Semata-mata Hanya karena Beribadah kepada Allah Semata-mata Hanya karena Menghamba Kepada Allah Itulah sejatinya Penghambaan Itulah sejatinya Pengorbanan Nabi Allah Ibrahim Semata-mata Menuruti apa Yang diperintahkan Alih Allah Sebagai bentuk Keteguhan Keyakinannya Untuk menjalankan Apa yang diperintahkan Alih Allah Padahal Dia harus berkorban Nyawa sang anak Yang padahal Cintanya Luar biasa Terhadap Sang anak tersebut Dia rela Cintanya Dia rela Nyawanya Untuk disuguhkan Dikorbankan Semata-mata Karena patuh Terhadap apa Yang diperintahkan Alih Allah Yang kedua Sejatinya Pengorbanan Itu dilakukan Haruslah Tanpa Pamri Apa yang dilakukan Oleh Nabi Allah Ibrahim Untuk menyembelih Anaknya Semata-mata Dia Tanpa Pamri Tidak ada Sesuatu Keinginan Apapun Hanya semata-mata Menghamba Mencari Ridho Dari Sang pencipta Ini yang juga Saya pikir Bahwa Pengorbanan Yang kita Dedikasikan Semata-mata Juga harus Harus Didikasikan Atas Casaran Papamri Nabi Allah Ibrahim Tidak menuntut Pahala Nabi Allah Ibrahim Tidak menuntut Surga Tetapi Nabi Allah Ibrahim Semata-mata Ini didikasikan Sebagai bentuk Totalitas Penghambaannya Kepada Tuhannya Sebagai Seorang Hamba Yang baik Dia Senantiasa Patuh Dan Menuruti Apa yang Diperintah Oleh Sang Majikan Sang Raja Begitupun Juga Apa yang Dilakukan Oleh Sosok Nabi Allah Ibrahim Dia Menuruti Apa Saja Yang Diinginkan Apa Saja Yang Dikehenaki Oleh Sang Maharaja Yang Ketiga Bahwa Pengorbanan Bisa Totalitas Haruslah Semata-mata Atas Dasar Keyakinan Yang Kokoh Keimanan Yang Kuat Tanpa Keyakinan Yang Kokoh Tanpa Keimanan Yang Kokoh Maka Pengorbanan Itu Tidak Akan Pernah Bisa Dilakukan Secara Maksimal Bayangkan Orang Tidak Lagi Dituntut Untuk Berkorban Hartanya Berkorban Tenaganya Berkorban Waktunya Berkorban Pikirannya Tetapi Sudah Didorong Untuk Berkorban Nyawanya Ini Hanya Segelintir Orang Yang Bersedia Hidupnya Didedikasikan Secara Totality Sekalipun Nyawanya Harus Dipertaruhkan Hanya Orang Orang Hebat Hanya Orang Orang Pilihan Oleh Karena Itu Spirit Totalitas Pengorbanan Sang Hamba Dari Perayaan Idul Adha Ini Mengajarkan Kepada Kita Pertama Bahwa Belajarlah Berkorban Apa Yang Kita Miliki Sekalipun Itu Harus Kita Bertaruh Nyawa Seandainya Itu Betul-betul Disuguhkan Sebagai Jalan Untuk Menggapai Ridho Dan Maghfirah Allah Yang Kedua Pengorbanan Haruslah Didasari Atas Dasar Keyakinan Yang Kokoh Keimanan Yang Kokoh Bahwa Kita Meyakini Apa Saya Yang Diperintahkan Oleh Allah Pastilah Itu Jalan Yang Terbaik Dengan Senantiasa Berbekal Keteguhan Keimanan Inilah Yang Akan Bisa Melandasi Kita Untuk Siap Berkorban Apapun Jadi Atas Dasar Keimanan Yang Seseorang Pada Akhirnya Dia Berani Berkorban Apapun Yang Dia Miliki Termasuk Dia Berkorban Nyawanya Dan Yang Ketiga Berkorban Tanpa Pamri Apa Yang Dicontohkan Oleh Nabiullah Ibrahim Nabiullah Ismail Dan Ibunya Siti Hajar Adalah Sosok Dimana Ketiga Tiganya Mencerminkan Dia Totaliti Berkorban Semata Mata Ikhlas Semata Mata Lillahi Ta'ala Tiga Terminologi Inilah Yang Mengajarkan Kepada Kita Bahwa Sejatinya Pengorbanan Dari Idul Adha Adalah Menyepiri Di kita Untuk Senantiasa Berani Berkorban Apapun Yang Kita Miliki Pastilah Itu Allah Akan Melihat Apa Yang Kita Korbankan Sekaligus Kelak Juga Allah Akan Memberikan Penghargaan Terhadap Hamba Hambanya Yang Senantiasa Mau Berkorban Itu Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh